Terkait pembangunan waterboom, milik pemerintah Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Ibu Nani selaku kontraktor pelaksana PT Usaha Prima Jaya Sakti membantah kalau penggunaan material tidak sesuai standar. Karena untuk material sudah dasar teknis petunjuk dari PUPR Kepahyang. Artinya tidak ada aturan penggunaan material yang kita salahkan. Semua sudah sesuai petunjuk dari PUPR Kepahyang sebagai tim teknisnya. Demikian ungka Bu Nani. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan waterboom Kepahyang yang sekarang dilaksanakan. Dari dana APBD Kepahyang menurut Bu Nani ini akan menjadi ikon Kabupaten Kepahyang nantinya. Ini akan dibangun dalam bentuk tiga tahap jelas Bu Nani kepada Metro Update TV. Tambah Bu Nani insya Allah ini akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai waktu yang ada dan rapnya. Dari Kepahyang Metro Update TV, Edi Yanto melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!